Nilai isi cet wulan sama pria lain, bikin alung terbakar cemburu, gelap mata habisi darah cantik asal Bogor. Terkuak pemicu alung tega habisi nyawa sang kekasih, fitria wulandari hingga tewas serta jasadnya ditemukan di Ruko Semeru, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, pada Sabtu, tanggal 2 Desember tahun 2023. Diketahui jika alung tega membunuh wulan lantaran terbakar cemburu melihat cet pria lain di ponsel kekasihnya tersebut. Menurut bibi korban, Heti Erawati, cekcok ini bermula ketika alung terbakar cemburu saat nongkrong bareng di kawasan Malabar, Kamis, tanggal 30 November tahun 2023. Iya saat itu, mereka emang lagi nongkrong. Katanya ngopi di Malabar. Gak berdua tapi ramean juga di sana. Iya ada tiga motor, kata Heti. Dikutip tribun Bogor, alung yang tengah berkumpul dengan wulan dan teman-temannya melihat notif pesan di ponsel kekasihnya itu dari pria lain. Sehingga alung cemburu dan merasa sangat emosi kepada wulan. Alung pun langsung terbakar cemburu dan langsung menatap sinis pacarnya di tempat kopi itu. Emang dia cemburuan kan? Katanya sih gak boleh ada kontak cowok di HP wulan, sapaan Fitria, selain kontaknya dan ayahnya. Tapi, waktu itu ada cowok yang cet wulan, ungkapnya. Selain itu kemarahan alung semakin menjadi karena tahu pria yang mengirim pesan menyukai wulan. Alung langsung natap wulan. Terus kalau saya diceritain sama temannya wulan bilang kok kamu natapnya gitu amat sih, tambahnya. Tatapan sinis ini ternyata menjadi pemicu alung melakukan aksi bejatnya. Cek cok mulut antara keduanya terus berlanjut sampai ke salah satu penginapan di kawasan Soleh Iskandar, kecamatan Tanah Sareal, kota Bogor. Saat itu alung sempat berhubungan dengan wulan. Akan tetapi setelah itu Fitria wulandari meminta putus sehingga alung kembali emosi dan gelap mata. Setelah berhubungan, pukul satu waktu Indonesia Barat tersangka ingin memutuskan hubungan dengan korban. Korban menolak dan berteriak, kata Kapolresta Bogor Kota, Kombespol Bismol Teguh Prakoso. Alung pun kesal dengan kekasihnya yang berteriak dan menolak putus. Alung langsung membekap mulut korban serta menutup jalan nafas melalui hidungnya. Kemudian menekan leher sehingga korban kehabisan nafas dan meninggal dunia, tambahnya. Terima kasih telah menonton!